Dia bisa mengakses teknologi selain juga literasi dalam baca tulis dan bahasa Inggris, awal-awal ketika itu. Oleh karena itulah menjadi menarik untuk mengulik sebenarnya dibalik karakteristik media digital ini sebenarnya apa kaitannya dengan banjir informasi di webinar kali ini, tema yang diangkat adalah semacam itu. Terutama sekali lalu saya berusaha untuk mengkaitkannya dengan fakta, banyak penelitian yang melihat bahwa digital literacy ini sebenarnya kalau pada masa kini ketika lalu dikaitkan bahwa semua orang bisa berbicara, salah satu platform yang paling memungkinkan semua orang untuk speak up, untuk bisa connect dengan orang lain adalah melalui social media. Itulah kenapa lalu fokus saya pada kali ini adalah tentang social media literacy, bukan hanya sekedar digital literacy, karena next faktanya adalah ini hasil dari data dari We Are Social Januari 2020 di Indonesia ini dari total populasi 272 juta penduduk Indonesia, 64 persen sudah bisa mengakses internet atau menjadi internet users. dari 174 juta itu ternyata 160 juta nya adalah pengguna social media yang aktif. Itulah kenapa lalu kalau kita berbicara, sebentar Mbak tunggu dulu, lagi, itulah kenapa lalu ketika berbicara tentang digital literacy sebenarnya saya lebih fokus kepada social media literacy. Nah, lalu berapa lama sih sebenarnya? Ini nanti ada kaitannya dengan apa yang akan saya bahas nanti ketika lalu ternyata dari 7 jam, hampir 8 jam sebenarnya ya, 7 jam 59 menit penggunaan internet itu, pengguna internet di Indonesia ternyata lebih dominan dan mempergunakan social media, tetapi lalu yang lebih menarik adalah perbandingannya dengan media-media konvensional, yaitu televisi. Ini nanti yang menjadi menarik nanti akan berkait dengan karakteristik pengguna social media di Indonesia. Karena ternyata selisih sedikit, penggunaan social media ini 3 jam 26 menit menurut We Are Social data tahun 2020 bulan Januari, tetapi watching TV ternyata juga hampir mirip, 3 jam 4 menit saja. Nah, yang menjadi menarik adalah fakta bahwa permasalahan emang kenapa sih kita kalau sudah spending time di depan perangkat digital ini 3 jam dan lebih, memang ada masalah ya. Nah, banyak sekali teoretisi yang menyatakan bahwa terutama yang saya ingat banget adalah Douglas Kellner yang menyatakan bahwa the more time we spend our time to consume media product, pada saat itulah sebenarnya kita juga lack of objective perspective. Jadi karena kita selalu melihat bahwa apa yang ada di luar sana itu equal dengan apa yang kita lihat di media, media konvensional maupun media sosial terutama. Nah, ini juga didukung dengan fakta bahwa dari Mastel tahun 2019 bahwa social media itu tetap menjadi saluran penyebaran hoax yang paling tinggi. Itulah kenapa lalu digital literacy ini pada akhirnya saya lebih mengarahkan kepada social media literacy. Next, Mbak. Oke. Nah, yang menarik dari data Mastel ini adalah pada fakta bahwa 63,3 persen, jadi apa namanya, tertinggi ini bahwa mengapa responden ini mengira suatu berita hoax itu adalah apa namanya, apa ya, yang bukan hoax gitu ya, mengira bahwa berita hoax itu bukan hoax, jadi dianggap sebagai berita yang tidak hoax adalah karena berita ini diperoleh dari orang yang dipercaya. Jadi, permasalahannya adalah pada bagaimana orang mengukur kredibilitas sumber informasi yang didapat ketika lalu berinteraksi atau berselancar pada dunia maya. terutama ketika mempergunakan social media. Next, Mbak. Next, yep. Nah, dalam konteks ini sebenarnya banyak sekali sudah penelitian yang berkaitan dengan digital literacy atau social media literacy. Jadi, literacy ini kan lebih mengarah kepada bagaimana kita bisa literate itu ya, melek itu lah, melek. Kalau dalam konteks digital ya tidak hanya sekedar melek menggunakan atau mengoperasikan perangkat digital, tapi lebih dari itu sebenarnya karena karakteristik media digital inilah lalu tidak hanya sekedar bisa mengoperasikan, tapi juga paham benar apa karakteristik dari platform-platform yang ada di dunia digital ini atau di dunia maya atau di media digital ini. Itulah kenapa lalu misalnya penelitian Kurnia dan Astuti tahun 2019 menyatakan bahwa sebenarnya tidak cukup, kalau bisa pengguna pakai email users ini memiliki functional literacy artinya bisa mengoperasikan. Let's say kalau Anda sudah melek cara mengoperasikan personal computer atau Android atau apa pun, Anda bisa download aplikasi dan lain sebagainya. Anda bisa punya akun. nampaknya itu tidak cukup, karena ada satu lagi yang disebut dengan critical literacy. Nah inilah lalu yang menjadi salah satu perhatian saya juga ketika lalu penelitian Kurnia dan asus ini temennya Mbak Nuri di Jabeli, Mbak Novi Kurnia, mengungkapkan pentingnya critical literacy ini di sebalik literasi-literasi digital dalam konteks fungsional maupun kontennya maupun juga usersnya, itu ya karakteristik usersnya. Tetapi hal yang menarik dan ini berkaitan dengan data dari We Are Social tadi bahwa kalaupun media-media digital terutama social media ini menawarkan satu karakteristik yang khas yaitu connectivity, karena dia bisa menghubungkan jaringan-jaringan pertemanan, keluarga, dan lain sebagainya. Plus juga interaktivity dalam konteks konsumen user ini tidak hanya sekedar mengkonsumsi atau menerima pesan, tapi juga mengirimkan pesan, interaktivity atau user-generated konten, ternyata penelitiannya We Are Social tadi dengan pendapat full juga sama, bahwa the vast majority of social media users, kebanyakan pengguna social media ini justru sebenarnya bukan konsumen yang interaktif, bukan penonton yang interaktif, yang juga menjadi produsen informasi walaupun dia juga menjadi konsumen informasi atau interaktif, tidak hanya sekedar pasif menerima informasi. Nah ini lalu yang menjadi menarik karena memang karakteristik-karakteristik audiens yang semacam ini berpengaruh terhadap bagaimana pemahaman user pengguna ini terhadap apa informasi atau bagaimana informasi yang diterimanya. Saya kembalikan lagi critical social media literasi ini kepada pemahaman karakteristik utama digital media atau social media itu sendiri. Pertama kalau kita berbicara tentang digital media, maka yang membedakan dengan media-media analog atau conventional media, biasanya saya menyebutnya begitu, untuk tidak mengatakan tradisional media, karena media tradisional ini kan kesannya kuno dan lain sebagainya, walaupun percaya atau tidak kita masih mendengarkan radio, kita masih menonton televisi, kita masih membaca koran dan lain sebagainya. So dibandingkan dengan media-media tradisional, ada yang disebut dengan pool technology. Pool technology ini kan awal-awal apa namanya, eforia media digital yang mulai dipergunakan secara publik, itu kan kata kunci buzzwordnya yang utama adalah on demand. Jadi tidak seperti televisi yang apa namanya, yang kita semua sudah set schedule-nya jam sekian ini dan lain sebagainya. Kalau media digital kita bisa on demand, kita bisa mencari informasi-informasi atau bisa mencari informasi-informasi bisa mencari informasi-informasi yang sesuai dengan keinginan kita, itu pool technology. Tetapi lalu perkembangannya sekarang ini tidak hanya sekedar pool technology, yang ada adalah push technology. Artinya apa? Kita sekarang ini enggak boleh lagi komplain bahwa kemarin yang lagi hot kan isunya terima seledri enggak, itu yang pahamilah-pahamilah itu. Itu tidak lebih karena inilah push technology. ketika lalu orang sudah mulai sangat intens atau social media ini menjadi bagian yang ubiquitous dalam kehidupan kita sehari-hari, maka ya semua profil kita itu terbaca. Begitu satu kali Anda engage dengan platform mereka, social media terutama Facebook ataupun Instagram ataupun Twitter, maka terbaca sudah bagaimana profil Anda. sehingga lalu ada server initiative, inilah push technology. Tidak Anda minta pun semuanya akan datang pada Anda dan itu benar-benar ini lalu yang diangkat jadi tema. Ini menjadi buanjir informasi. Anda menerima banyak informasi yang bahkan unintended bahkan ya. Jadi kalau on demand itu dulunya buzzword, ya utama digital media atau social media itu yang lebih didekankan. dan sekarang ini semuanya push technology, semuanya datang, mendatangi Anda semuanya, semuanya server initiative bahkan ketika Anda tidak minta, tidak lebih karena engagement data yang sudah Anda berikan ke dalam papiranti yang mereka miliki. Lalu kemudian juga fakta bahwa kenapa lalu critical social media literacy ini menjadi penting, tidak lebih bahwa banyak masyarakat yang menganggap social media ini adalah satu entitas yang awal-awal dulu, apa namanya, awal-awal dulu masif diperkenalkan, itu optimis, bisa benar-benar terlihat. Ya, bolehkah kamu lakukan 18 tahun? 18 tahun? 18 tahun? Oke, maaf. Ya, awal-awal dulu, kita melihat atau banyak sekali didengungkan bahwa inilah salah satu entitas di mana freedom of speech itu bisa benar-benar terlihat. Kita semua bisa memiliki akses yang sama terhadap informasi. Hak atas informasi itu ada dan bisa terlihat dari praktek-praktek yang ada di dunia maya ini. Tetapi iniarnya kita melihat secara optimis adanya teknologi yang namanya digital media atau social media ini. Tetapi jangan lupa bahwa ternyata banyak sekali yang mengingatkan di kemudian hari bahwa kita pun juga harus pesimis sebenarnya dengan keberadaan satu media yang banyak sekali disebut sebagai extended network. Anda bisa memenuhi hasrat Anda untuk connect dengan orang lain yang mungkin tidak pernah kontak dan lain sebagainya. Nah, salah satunya adalah ketika lalu orang tiba-tiba saja merasa terkaget-kaget ketika ada data tracking atau data-data profiling dirinya tiba-tiba saja di-taken by the owner of the social media seperti Facebook dan lain sebagainya. Itulah yang diperingatkan oleh Morozov. Jadi, Evgeny Morozov ini adalah salah satu tekno-pesimist, orang dari Belarusia yang memandang bahwa gerakan-gerakan social media aktivism seperti Arab Spring, lalu kemudian di daerah-daerah seperti Eropa Timur dan lain sebagainya. Itu sebenarnya justru social media ini atau digital media ini menjadi pisau yang bermata dua. Memang membantu untuk melakukan mobilisasi misalnya, tetapi lalu at the same time juga menyediakan bagi para penguasa cara lebih mudah untuk tracking data-data mereka. So, itulah kenapa lalu saya kutip Morozov di sini bahwa the emergence of new digital spaces for this, terutama untuk kelompok-kelompok minoritas yang ingin bersuara dan sebagainya, has also led the ways of tracking it. So, ini yang juga harus diperhatikan bahwa dimanapun sebuah entitas media selalu ada pro dan cons tentang penggunaannya, selalu ada banyak aspek positif dan negatifnya. Sehingga lalu kita tidak sebagai user, tidak serta-merta, depend on banget terhadap satu entitas yang disebut sebagai digital media atau social media ini. Yang berikutnya adalah fakta bahwa yang namanya digital media atau platform social media terutama, itu juga entitas bisnis. So, they operate as business entity as usual. Inilah yang disebut oleh HEN sebagai teknokapitalist logic. Jadi, teknokapitalist logic ini artinya ada permasalahan profit dan non-profit juga yang dipertimbangkan. Ada isu-isu tentang ownership dan privacy yang saya rasa nanti Mas Doni dan Mbak Nuri akan banyak memberikan kasus-kasus dan contoh berkaitan dengan ownership dan privacy ini. Saya bisa ungkap satu contoh, misalnya Facebook, salah satu platform social media yang sangat populer digunakan di Indonesia, sebenarnya juga memiliki standar ganda. Dan kita harus tahu banget bagaimana lalu standar ganda ini dipakai oleh Facebook. Misalnya, ada yang disebut dengan Facebook Community Standards. Ada standar-standar yang disebut oleh Facebook sebagai Community Standards. Di dalamnya, kalau Anda klik, Anda akan mendapatkan kata-kata yang kalau dalam dalam valensiang, itu sangat positif untuk melindungi privacy Anda. Yang disebut dengan guaranteed privacy. Security. Jadi, seolah-olah Facebook ini justru sangat ketat melindungi permasalahan privacy dan juga security Anda. Tetapi permasalahannya adalah, selama ini kita tahu bagaimana Facebook mempergunakan atau menyalahgunakan data-data dari pemilik akun Facebook ini. Jadi, kalau saya boleh ngomong, katakannya adalah, look who's talking, gitu loh. Dia bicara tentang cybersecurity, tapi dia bridging the standard that developed by their own. Jadi, ini whose standard. Apa namanya, tetap saja semacam itu. Jadi, ini saya rasa juga menjadi penting untuk difahami. Bagaimana lalu pengguna social media ini dipahamkan tentang adanya teknokapitalis logik dibalik beroperasinya entitas-entitas digital media platform, terutama social media platform seperti Facebook dan juga Twitter. Termasuk juga, apa kata Hens tentang social media as political and economy entity. Jadi, kalau misalnya kita berbicara tentang headline news dan lain sebagainya, lalu tiba-tiba headline newsnya sangat tidak sesuai dengan isi, makanya kita bisa tahu bahwa ini adalah teknokapitalis logik. Ada logik-logik pemasaran atau marketing communication di dalamnya ketika lalu. Intinya adalah pada permasalahan clickbait. Itulah kenapa lalu kita harus memahami benar sebagai pengguna social media tentang apa yang disebut dengan social media currency. Jadi, kalau kita berbicara tentang currency itu kan kita berbicara tentang mata uang di mana kita bisa menukar. Jadi, kalau dalam konteks social media ya kita berbicara tentang informasi. Jadi, informasi yang kita dapat itu harus ditukar dengan apa. Tetapi, lalu yang penting lagi adalah ada currency yang harus Anda perhatikan benar, yaitu tiga, trustworthiness, authenticity, dan attractiveness. Dari tiga macam social media currency ini artinya ada semacam gatekeeping ketika lalu Anda menerima informasi. Yang pertama adalah trustworthy, kita berbicara tentang siapa sumbernya, apakah lalu dipercaya, dan dipercaya ini dalam konteks apa. Jadi, kalau tadi kembali lagi kepada data dari We Are Social tadi, ternyata kenapa lalu dia percaya, atau dia sharing hoax, yang dia dipercaya bukan hoax, ya tidak lalu karena dia percaya. Nah, percaya dalam konteks apa. Jadi, kalau kita berbicara tentang kredibilitas, itu kan kita ada dua, trustworthy dan expert. Jadi, semuanya diberikan oleh audience memang, semuanya diberikan oleh komunikator. Tapi yang lebih penting lagi adalah kita berbicara tentang authenticity yang berikutnya. Jadi, kalau ternyata trustworthy sudah dipercaya, ternyata masih menyebar hoax juga. Nah, kita akan bisa lihat yang berikutnya adalah pada authenticity. Social Media Currency yang berikutnya. Kenapa lalu penting trustworthy dan authenticity ini? Tidak lebih karena kita bisa melihat kalau ada satu buzzword yang baru, netizen plus 62 ini maha benar. Tidak lebih karena itu yang dimaksud dengan Mahluli pada tahun 2013, dia menyebut dengan the rise of amateurism. Jadi, semua bisa ngomong tentang satu topik yang dia sendiri enggak paham. Karena apa? Karena permasalahan kemudahan infrastruktur atau karakteristik platform yang membuat semua orang bisa berbicara. Itulah kenapa lalu disebut dengan the rise of amateurism. Atau kalau dalam bahasa post-root atau kajian post-root, ini disebut dengan the death of the expertise. Orang sama sekali tidak memperhatikan siapa yang berbicara, apakah, bukan, tidak memperhatikan apa keahlian yang berbicara, tapi dimilai kepada siapa yang berbicara dalam konteks bagaimana relasi atau keterikatan atau identifikasi dengan dirinya. Sehingga lalu ada yang disebut dengan echo chamber itu kan bahwa kita lebih percaya kepada, percaya omongan dari orang yang satu keyakinan dengan kita. Satu ide dengan kita. Dan kita tidak mempercayai walaupun benar dari orang-orang yang di luar kelompok kita ini. Nah yang berikutnya yang harus diperhatikan lagi adalah pada permasalahan authenticity. Awal-awal social media atau digital media ini penuh dengan satu janji bahwa kalau Anda harus menunjukkan identitas Anda yang asli di dunia nyata, maka di dunia maya saya ingat banget, you can be anything, anything that you want to be. Even you can be a dog. Jadi kalau Sherry Turkel itu bilang bahwa you can even be a dog and nobody is complaining. Tetapi makin ke sini, kita semakin teryakinkan bahwa otentisitas itu penting terutama pada permasalahan identitas. Jadi kalau misalnya trustworthy ini sebagai gatekeeping yang pertama, gatekeeping yang kedua adalah cari apakah lalu yang post berita, yang share informasi ini adalah orang yang benar-benar identitas online-nya benar-benar sesuai dengan identitas offline-nya. Bu, gimana caranya ngecek? Memang tidak bisa ngecek, tetapi saat ini saya rasa kita semua bisa mendeteksi apakah yang bersangkutan ini benar-benar. Lalu kalau ada, dan itu didukung oleh infrastruktur platform saya rasa. Jadi kalau ada centangnya, kalau di Twitter itu atau di Instagram atau apapun, ada kata-kata official dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu cara mempermudah permasalahan authenticity ini. Nah, yang ketiga barulah attractiveness. Tetapi yang terjadi pada saat ini adalah lalu secara umum pengguna social media ini lebih mengutamakan atau gatekeeping yang pertama adalah pada attractiveness. Itulah kenapa lalu clickbait itu menjadi satu formula yang tetap saja dipergunakan. Apa namanya, jari judul dan lain sebagainya. Terlebih-lebih lalu audiens atau pengguna social media ini tipikalnya mirip sekali dengan pengguna TV. Jadi tipikalnya itu sama, terutama tipikal-tipikal yang senang dalam konteks ini sangat tipikal penonton sinetron. Lebih mengutamakan good story daripada good argument atau good logic. Itulah kenapa lalu yang banyak menarik perhatian atau banyak mendapatkan komentar adalah yang ceritanya dramatis. Yang jelas siapa pro dan siapa consnya. Siapa hero dan siapa villainnya. Kalaupun ada yang tidak jelas dibikin. Seolah-olah itu tadi victimize them. Jadi victim dan lalu timbul rasa kasihan dan lain sebagainya. Jadi orang lalu nampaknya lebih semacam ini. Tetapi sekali lagi saya katakan ini adalah currency yang terakhir untuk memanage bagaimana sekian banyak informasi yang expose ke kita atau sebagai pengguna social media. Yang pertama adalah trustworthy dan authenticity. Baru berikutnya adalah attractiveness. Itulah kenapa lalu poin terakhir ini saya ngomong bahwa. Lalu bagaimana cara mencari kebenaran. Kalau tadi kita sudah memulai dengan berusaha secara kritis melihat bagaimana karakteristik dari medium ini. Maka yang paling utama adalah post the truth. If you want to seek the truth, start with yourself by posting the truth. Jadi saya tidak banyak mengupas tentang post the truth. Karena yang lebih penting dari post the truth adalah post the truth. Untuk seeking the truth atau mencari kebenaran di dunia maya. Saya rasa itu Mbak Jen. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!